Kemarin kan aku kayak posting-posting soal jualan barang baru segala macem Nah kalau kali ini aku pengen buat yang beda, tempat buat Q&A Disitu isinya kayak aku pengen bahas tentang apapun soal misalnya soal bahan atau tips jualan Atau saran-saran buat aku kedepannya gimana Lumayan juga banyak pertanyaan juga yang masuk Nah kita langsung lanjut aja ke pertanyaan nomer satu Pertanyaannya nanti aku setain disini ya Nah dari yang simple-simple dulu kali ya Beli rayon motifnya boleh nggak cabutan Kak? Nggak usah full satu seri Kalau untuk sampai saat ini sih Pembelian rayon minimal harus serian ya Kenapa? Karena misalnya satu seri itu ada dua warna Kalau misalnya kalian cabut satu warna, sisanya aku susah jual satu laginya Untuk pertanyaan kedua lanjut ya Kak bikin rayon motif bunga-bunga dong Mungkin di next aku bakal bikin motif bunga Cuma aku masih bingung Ini motifnya pokoknya yang beda dari yang lain Jadi misalnya kalau kalian ada motif boleh di-share ke aku ya gimana motifnya Terus pertanyaan selanjutnya Bisa nggak kak beli per meter? Ada Shopee nggak? Kalau untuk per meter belum bisa ya Dan Shopee itu kemarin aku buat cuma khusus untuk masker aja Lanjut ini pertanyaannya susah sih menurut aku Sebenernya aku kurang tahu ya, kurang paham Tapi kemarin aku searching-searching gitu Aku juga dari situ kan belajar Dan apa yang udah aku baca gitu ya Aku jelasin lagi Tips closing-an untuk jual hijab kak Sebenernya ini banyak juga bisa dipakai untuk Bukan jual hijab doang Jualan baju, jualan segala macem deh Ini tips closing-annya itu apa? Yang pertama kalian harus tahu dulu teknik closing-an Yang dimaksud dengan closing-an itu apa? Jadi teknik closing adalah proses untuk mengakili transaksi dengan customer hingga berhasil Yang harus kita lakuin agar transaksi dengan customer kita itu berhasil Yang pertama, yang kalian harus lakuin itu adalah Kenapa sih orang-orang harus membeli produk kita? Unggulan produk kita itu apa? Misalnya, contohnya pengiriman kita lebih cepat Terus harga kita lebih murah Kualitas barang kita lebih bagus Terus kedua, yang harus dilakuin itu adalah Bagaimana customer percaya dengan kita Menurut aku ya, kita Kayak aku kan jualan online kan Jadi aku harus Contohnya, kalau jual hijab Kita harus nampilin testimoni Testimoni yang udah beli sama kita itu gimana Terus kedua Kita selalu ramah sama customer Tiga, harus fast respon Misalnya customer chatting harus selalu kita bales Sebenernya ini aku juga masih belajar sih Karena banyak juga customer yang chatting aku Aku lama balesnya Tiga yang harus kita tahu dulu adalah alasan kenapa customer membeli barang kita Pertanyaan terakhir yang masuk itu adalah Berapa persen margin kalau jualan dari roll ke ecer Skala pemula dengan cash flow putaran cepat Buat kalian yang ngikutin aku dari awal Sebenernya aku sempat jualan ecer juga ya Namanya MJZ jual ecer Tapi aku sih tipe orangnya mungkin kalau Berbagi gitu Berbagi pikiran gitu Aku gak konsen Aku harus fokus Sama satu kerjaan Gak bisa dua-dua gitu Jadi aku lebih fokus di Yang jual roll Cuma menurut Pengalaman aku Dan kemarin aku sempat tanya sih Ke temen yang jualan di Cigondewa ya Jualan kayak ecer Dia bilang sih Biasanya Untung dari jual roll ke ecer itu Biasanya 40% yang minimal Jadi Misalnya jualnya 20 ribu Eh misalnya harganya 20 ribu Kalian bisa jual di ecer 30 ribu Ditambahin 10 ribu Kalau misalnya Pengen balik Perputannya lebih cepat Kalian bisa minimalisir lagi Si keuntungannya Misalnya harus keuntungnya 50% Kalian minimalisir jadi 25% Jadi harganya 20 ribu Kalian bisa jual 25 ribu Biar Perputannya lebih cepat Nah jadi itu sesi Q&A Yang kalian semua kasih ke aku Aku coba usaha jawab Buat kalian yang mau nanya-nanya Boleh di Next Q&A ya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn